Belasan nelayan Sungeliat yang tergabung dalam gerakan aliansi kerukunan masyarakat pesisir bersatu meminta PT Puloma Sentosa hengkang dari muara air kantung Sungeliat. Para nelayan mulai muak dengan upaya pengerukan muara air kantung yang tidak membuahkan hasil. Muak dengan hasil kerja PT Puloma Sentosa dalam mengeruk alur muara air kantung, belasan nelayan air kantung dan sekitarnya yang tergabung dalam gerakan aliansi kerukunan masyarakat pesisir bersatu meminta PT Puloma Sentosa hengkang dari muara air kantung. Nelayan menilai selama 9 tahun untuk mengeruk alur muara air kantung, PT Pulomas dinilai tidak mampu dan mengingkari perjanjian awal. Selain itu, nelayan mendesak PT Pulomas Sentosa hengkang dari air kantung jika tidak memberikan kontribusi bagi nelayan, terutama dalam pengerukan alur muara yang hingga saat ini tidak membuahkan hasil. Tentang pergerakan aliansi kerukunan masyarakat pesisir bersatu Jadi poin pergerakan kami tentang alur muara mempertanyakan kinerja Pulomas dari 2010 sampai 2019 Artinya kami masyarakat pesisir melihat semua dari ini hanya bentuk wacana 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 tapi tidak ada bukti pengerukan yang real seperti yang sudah dijanjikan pihak Pulomas Itu poin kami mempertanyakan kapal keren bas ini kok ngambil pasirnya di tengah laut sana sementara pendangkalannya di depan muara sementara pasir ini kita tak tahu mereka tongkangnya kemana dan saya pun tak ngerti ini pola kerja Pulomas Ini pun dipertanyakan oleh masyarakat nelayan baikpun pesisir yang bersatu disini Kami meminta istilahnya kalau seperti itu mendingan Pulomas hengkang aja lah dari sini Artinya ini cuma membuat pulomik-pulomik artinya timbulah keresahan-keresahan yang tak jelas Sementara itu Yanto alias Acun selaku kepala cabang PT Pulomas Air Kantung mengatakan pihaknya siap untuk hengkang dari Air Kantung jika memang diperintah oleh pemerintah Kabupaten Bangka Kalau diminta hengkang sih ya sah-sah saja tapi kan bukan asal hengkang karena ada kepentingan kalau memang mau hengkang cari dong lantar nanti ke lainnya ya kan ya nanti kita berhenti kerja muara tertutup teriak lagi nanti ya kan kasihan para nelayan Tapi Pulomas sendiri itu akibatnya mereka ini gimana itu? ada ditundangnya atau gimana? nah itu mesti dipertanyakan lagi saya sih gak bisa berkomentar banyak tapi dari bahasa Anda informasi-informasi mungkin ada keterkaitan karena penghentian TI Tower kemarin jadi kenapa situ ya? ya tampaknya asin lain ini ditumpangi oleh pelaku tambang ilegal karena saat aksi digelar tampak pelaku tambang dan koordinator tambang ilegal ambuk naik yang ada di kawasan Air Kantung turut serta dalam aksi dari Kebupaten Bangka-Bangka Belitung Endang Kurniawan Ainews melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!